Jadi begini, Ratna Naret sebenarnya adalah seorang wanita yang hidup di zaman kolonial Belanda Mungkin beberapa dari kalian ada yang kaget kok bisa hidup di zaman kolonial Belanda Tapi di versi ketiga ini aku nemuin di salah satu website yang dimana gak akan aku bisa sebutin sekarang Karena takut menyindung mungkin atau kalian mungkin gak terima dengan sudut pandang ini Jadi di website ini diceritakan kalau Ratna Naret hidup di zaman kolonial Belanda Dia adalah seorang wanita yang kuat, tangguh, dan memiliki ilmu magis yang anti Nama ku Rafli, selamat datang di Ngasik Horror Ini adalah bagian terakhir dari kisah Ratna Naret dan Badarawi Oke, seperti sebelum-sebelumnya, Badarawi ini adalah sosok setelah kejadian dimana Si Ratna Naret ini melakukan kejadian di suatu desa yang dimana Di desa ini, dia itu melakukan kesalahan fatal, yaitu menantang makhluk di sana Jadi agak mirip ya di cerita-cerita versi pertama dan versi kedua Tapi, ada tuh yang membedakannya Apa tuh? Di versi ketiga ini, dia ini hidup di zaman kolonial Belanda Yang dimana ini adalah salah satu titik pembeda yang mencolok Dibandingkan versi sebelumnya Apalagi di versi salunarang, semakin jauh dong Jadi di versi ini, si Ratna Naret Dia itu dikisahkan melarikan diri dari terkaman para penjajah ini Dia itu lari ke tempatnya di mana tempat ini Menjadi tempat tragedi mengerikan Pembantaian makhluk halus Jadi begini, Ratna Naret yang lari dari terkaman penjajah ini Dia itu melarikan diri ke dalam hutan Hingga suatu ketika dia menemukan sebuah desa kecil Yang dimana di kisah ini, Ratna Naret terpaksa menentap di desa tersebut Di desa itu dipimpin oleh seorang lurah Yang dimana lurahnya ini cukup brengsek Ya, mata keranjang pokoknya negatif lah Karena apa? Lurah ini ternyata memiliki nafsu yang gak bisa dikendalikan Jadi, kalau ada wanita di desanya tersebut Udah pasti dia gitu-gitu kan Pasti di, ya inolah, orang mesum itu kayak gimana Jadi, wanita di sana itu gak akan tenang hidupnya Nah, berhubung Ratna Naret di sana Dia itu menjadi salah satu target si lurah ini Lurah ini mempunyai niatan untuk gitu-gitu dengan si Ratna ini Secara paksa tapi tentunya Suatu ketika, Ratna yang biasanya dia itu bertapa di suatu tempat Jadi dia masuk ke dalam hutan yang jauh dari dimana Si lurah ini dan beberapa warganya itu tinggal Dia bertapa cukup lama tuh di sana Suatu ketika, si lurah ini yang tadi aku ceritakan tadi Dia itu ternyata ngikutin dari belakang Dia itu ngikutin pelan-pelan kayak mengedap-edap gitu loh Hingga suatu ketika, ketika si Ratna ini sedang bertapa serius Dan mengasah ilmunya Si lurah ini seorang ide Dia pikir itu hanya bertapa biasa Tanpa mengeluarkan ilmu magis apapun Jadi cuma orang duduk bertapa Bertapa Selesai gitu aja Tetapi, salah besar Jadi ketika si lurah ini ingin menyergap si Ratna ini Dia itu justru malah terpental Hingga beberapa meter Dia terpental hingga dia tewas ketika Yang dimana badannya pun hancur dan mengeluarkan banyak darah Ratna yang ketika itu sudah sadar dari pertapaannya itu Terkejut dong kok Ada lurah yang tiba-tiba tergeletak di tanah dengan darah Dimana-mana Dia kaget dong Dia berpikir, dia berpikir Oh iya Dia ingat satu hal Kalau si lurah ini adalah sosok lurah yang mesu Jadi dia berpikiran Kalau si lurah ini ngikutin Untuk gitu-gitu si Ratna ini Dan Ratna juga Entah apa yang dipikirannya itu Dia itu minum darah si lurah ini Dia itu kayak Eh minum aja Eh Dia ambil dari tanah Diminum Dan Gitu aja Warga yang gak tau lurahnya ini dimana Ketika ada masalah Dia mencari ke dalam hutan salah seorang warga Warga ini Ternyata melihat seluruh kejadian itu Jadi warga ini kaget tuh Kok bisa orang bertapa tapi bisa ngalahin lurah Yang dimana lurah ini kan Aslinya dia itu kuat Makanya dia itu bisa semena-mena Larilah si warga ini ke dalam desanya itu Dia menyampaikan apa yang dia lihat tadi ke warganya yang lain Dia ceritain Dan seluruh warga yang ada di desa tersebut Kemudian berbondong-bondong masuk ke dalam hutan Untuk menemui Ratna Nah Di titik inilah ketika Ratna itu minum Dia itu sudah dipergoki Sama warga kampung Terus salah seorang warga bilang seperti ini Mbak Ratna Anda memiliki ilmu yang luar biasa Maukah Anda menjadi lurah kami berikutnya Karena lurah kami yang satunya kan sudah mati Kemudian Ratna pun berkata seperti ini Mungkin menjadi lurah itu merepotkan ya Jadi aku mungkin akan menolak permintaanmu itu Namun warga lainnya ada yang bilang seperti ini nih Ayolah mbak Anda itu terkenal bijaksanaan Dan memiliki ilmu yang kuat juga kan Jadi ayolah Jadilah pemimpin kami Kami memohon sangat-sangat-sangat Ratna yang karena itu kasihan juga Melihat warganya ini yang gak ada pemimpin Dan sangat memohon kala itu kan Yaudah Dian terima dong Gak ada pilihan lain juga Singkat cerita Ratna pun dihangkat menjadi lurah Dia itu memimpin desa ini dengan sangat bijaksana Dan gak semena-mena seperti lurah sebelumnya Namun Sebaik bagian seseorang Pasti ada sifat buruknya Yang dimana sifat buruknya inilah Yang mengantarkan ke dalam Jurang pencana Jadi desa ini Memiliki pantangan Yaitu dilarang menari dengan iringan lagu Gemelan Karena apa? Karena di desa ini ada sandang Yang dimana? Sandang ini menjadi tempat dimana Ratu Pantai Selatan itu istirahat Dan di sandang ini Dijaga oleh sebuah prajurit tingkat tinggi Bahwa langsung Ngiroro Kidul Singkat cerita Ratna ini pun Yang mengetahui Kalau ada pantangan tersebut Dia akhirnya sombong Dan menantang seluruh makhluk Yang ada di desa tersebut Untuk keluar dan Bertarung dengannya Dia menantang dan berkata seperti ini Hei Kalian semua yang ada di tempat ini Silahkan keluar Dan hadapi saya Kalau kalian tidak ada yang mau keluar Maka saya akan membantai kalian Satu persatu Mendengar ucapannya Ratna kala itu Seluruh makhluk yang ada di tempat tersebut Naik pitam Satu persatu mereka turun menantang Ratna Dan satu persatu itu pula Makhluk itu pun kalah Namun suatu ketika Ngiroro Kidul yang mendengar berita itu Ada seorang penantang di desa tersebut Dia mengirim seorang jenderal Yang ada di tempat sandang tersebut Untuk mengalahkan Ratna ini Singkat cerita Ratna pun Yang imunya kalah kuat Dengan si jenderal ini Jenderal ini Masuk ke dalam tubuhnya si Ratna Dan menari sampai Badatnya Ratna ini Hancur lebur Jaset si Ratna yang kosong ini Dimasuki jenderal tadi ini Berubah menjadi sosok baru Yaitu Badara Wuhi Yang dimana dia itu memiliki sifat Yang suka mengganggu pria Dan apabila pria itu sampai Kepincut Dia akan melakukan hubungan intim Yang dimana Kalau sampai si Badara Wuhi ini hamil Dia akan melahirkan bayi Yang dimana Bayi ini bukan bayi manusia Namun Bayi Jin Itulah salusul Serta fakta terakhir Dari Badara Wuhi Kalau kalian suka Kalian bisa Klik tombol like Dan tombol subscribe-nya juga ya Dan juga Tombol loncengnya Karena gue akan kembali Di video berikutnya Dengan fakta-fakta Yang jauh lebih serem nih I see you guys next time Bye Sub indo by broth3rmax